Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Binausaha. Hari ini kita akan bahas tentang perubahan dari kertas koran ke book paper. Jadi kalau kalian tahu ya, minggu lalu STO dari Alex, yaitu ada terbitin Conan yang spesial, tapi kertasnya bukan lagi kertas koran. Jadi kalau kita tahu ya, Conan itu kertas koran. Sebelumnya ya, kita lihat ini volume 44 itu masih kertas koran. Terus volume 45 dia sudah book paper. Nah, jadi kalau kalian ada ikutin Instagram aku ya, di at Binausaha ya. Kemarin aku pernah buat pooling di mana mereka ada rencana ya, rencana ubah komik-komik yang masih ongoing. Jadi seperti Conan, One Piece ya, masih jalan lah, belum tamat ya. Itu untuk dirubah menjadi book paper. Jadi kemarin itu banyak sekali yang setuju gitu ya. Karena seperti yang kalian tahu ya, kertas koran ya sudah makin lama makin tepis. Oke, jadi kita bisa lihat ya. Banyak yang komplain, makin lama makin tepis. Jadi masalah kertas koran ini sebenarnya bukan, bukannya penerbit nggak tahu ya. Sebenarnya mereka juga tahu. Cuman, korannya, apa, kertasnya itu ya setahu saya, setahu info yang saya dengar ya. Itu mereka sekali beli ya. Itu bukan satu dua paket atau gimana gitu, dikit-dikit. Tapi mereka sekali beli untuk persediaan per tahun. Nah, jadi waktu itu karena banyak komplain, jadi dari pihak redaksi ya mereka juga ada wacana ya untuk ganti ya komik-komik ke book paper. Tapi tidak semua setuju, termasuk pembeli. Ada yang nggak setuju juga, termasuk dari orang dalamnya ya, orang penerbitnya sendiri. Mereka juga ada pro dan kontra ya terhadap komik, terhadap kertas book paper. Dimana mungkin dari segi kos lebih mahal ya. Terus pertimbangan lainnya. Oke, nah jadi waktu itu banyak setuju tapi tidak dijalankan. Ya mungkin karena belum ACC dari bos mereka atau gimana, saya kurang tahu. Tapi ini tiba-tiba yang volume 45 langsung berubah menjadi book paper. Nah, kalau kita lihat ya dulu, ini waktu masih kertas koran ya. Ini agak menguning ya. Nah, dia nggak tembus sih sebenarnya kalau kalian lihat. Nggak nampak kan tangan aku. Jadi nggak tembus. Jadi kualitas kertas dulu ya, bagus ya. Ini terbitan tahun 2001. Jadi 20 tahun yang lalu. Sebenarnya yang namanya kualitas kertas ya, mungkin ya. Ini menurut saya ya itu tiap-tiap tahun pasti beda. Belum lagi masalah-masalah lainnya ya kan. Contoh, dulu aku waktu kecil ya, pernah suka makan satu jenis permen ya. Dulu waktu kecil itu permennya lumayan gede ya. Ukurannya lumayan gede. Eh, terakhir beli ya. Udah mengecil gitu ya. Jadi mungkin, mungkin ya di bagian buku, bagian penerbit juga sama. Kualitas kertasnya ada menurun. Nah, jadi dari penerbit sendiri mereka juga sulit apa ya. Karena itu kan sistem kontrak. Terus pembelian sekali beli banyak gitu ya. Jadi pelan-pelan mereka transisi. Jadi terakhir yang volume 44 ya. Walaupun masih koran ya. Sudah agak lembus ya. Kalau kalian bisa lihat ya. Di sini sudah kelihatan ya. Jadi sudah mulai tembus-tembus. Apalagi komik yang lain ya. Kadang-kadang tembusnya lebih parah gitu. Nah, seperti gini. Kalian bisa lihat ya. Bagian belakangnya, garis-garisnya kelihatan. Nah, jadi dari volume 44 langsung lanjut ke volume 45. Dia berubah menjadi book paper. Nah, mungkin komik-komik lain akan berubah seperti ini. Jadi kertas koran pelan-pelan bakal hilang. Ya, ini mungkin bakal jadi barang museum ya. Selanjutnya akan jadi seperti ini. Jadi ini digantinya menjadi apa? Dari yang koran menjadi book paper. Terus dari yang western binding. Aku nggak tahu istilahnya. Jadi yang bahasanya biasa menjadi Japanese binding. Oke. Japanese binding. Jadi bukanya dari kiri ke kanan. Nah. Kedepannya ya. Komi-komi lain saya yakin ya. Bakal diganti menjadi book paper juga. Nah, pro and cons-nya apa ya? Book paper pasti lebih bagus ya. Kualitas bukunya lebih oke ya. Cetakannya, warnanya ya itu lebih mantap ya. Cons-nya ya pasti lebih mahal. Jadi kalau dulu kan masih harga Rp. 25. Ini Rp. 25 yang cetakan tahun berapa? Coba kita intip. 2020 jadi tahun lalu. Jadi tahun lalu. Sekarang jadi Rp. 40.000. Oke. Jadi pasti ada kenaikan harga. Nah. Kita lihat ya perbandingan tipisnya. Jadi ini yang dulu. Ini yang terakhir ya. Koran terakhir lah ya. Tipisnya kelihatan ya. Tebal tipisnya. Nah. Sekarang yang pakai kertas. Book paper. Oke. Nah. Kedepannya saya yakin semua bakal berubah jadi book paper. Nah. Untuk harga. Pasti di atas Rp. 40. Karena ini Rp. 40. Saya rasa juga masih di bawah angka yang seharusnya ya. Soalnya rata-rata saya lihat itu Rp. 45. Terus ada yang bahkan lebih tinggi lagi. Gitu. Nah. Mungkin sekarang juga masalah PPKM. Terus masalah Corona. Banyak ya. Pertimbangan sehingga harganya masih dipertahankan. Seperti ini. Oke. Jadi. Sekian ya. Ini bukan review Conan. Bukan review Conan spesial. Tapi. Bahas tentang kualitas kertas. Oke. Segen review sampai disini untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selamat menikmati. selamat menikmati